Asisten Sintayong beri bocoran, skuad timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina berpeluang di rombak. Timnas Indonesia memang telah memastikan diri bakal menghadapi putaran kedua kualifikasi Bela Dunia 2026 Zona Asia. Dalam ajang ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup F bersama Vietnam, Filipina dan Irak. Perjuangan, tim Merah Putih pertama kali bakal melawan Irak yang dijadwalkan berlangsung di Basra International Stadium pada 16 November 2023. Kemudian untuk laga kedua, tim Asson Sintayong bakal menghadapi Filipina di Rizal Memorial Stadium Manila 21 November 2023. Untuk menghadapi laga ini, tim kepelatihan timnas Indonesia memang telah bekerja keras. Tak hanya memantau langsung kekuatan Irak saja, tetapi tim pelatih juga memantau kompetisi Liga 1. Sebelumnya, Nova Arianto telah mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan tim pelatih karena ada pemain yang masuk ke radar. Oleh karena itu, tim pelatih ingin memastikan dan melihat perkembangan para pemain ini. Ini dilakukan karena Sintayong dan tim pelatih pun ingin ada wajah-wajah baru di skuad Garuda. Sehingga sampai saat ini, tim pelatih timnas Indonesia tetap memantau perkembangan para pemain. Apalagi untuk menghadapi Irak dan Filipina nantinya, timnas Indonesia tak memiliki persiapan yang panjang. Dengan begitu, tim pelatih pun bisa sekaligus memantau pemain-pemain andalan timnas Indonesia. Persiapan berlangsung sangat minim nantinya. Meski tak akan memiliki banyak waktu untuk persiapan, Nova Arianto memberi bojoran. Menurutnya pelatih asal Korea Salatan Sintayong membuka peluang untuk ada perombakan. Perombakan bisa dilakukan, tetapi Nova menekankan bahwa hal itu tak akan mudah. Sebab tim pelatih timnas Indonesia bakal dengan ketat menilai pemain yang memang layak untuk dipanggil memperkuati merah putih. Asisten Sintayong ingin menegaskan bahwa penampilan selama di lega 1 bakal menjadi penilaian tersendiri. Untuk itu, ia menekankan tim pelatih bakal melihat dengan serius apabila memang dibutuhkan perombakan tersebut. Lihat situasi kompetisi, pemain yang akan kami panggil apakah dalam kondisi baik atau tidak. Tegas Nova Arianto Yang tampil maksimal dalam kompetisi akan menjadi penilaian dari tim pelatih. Tuturnya Dylan Deladen, ex pemain Feynud Rukatupdem yang disebut siap perkuat timnas Indonesia asalan Sintayong. Stryker Liga 2 Belanda Top Us Deladen Leiden memiliki darah keturunan Indonesia yang sangat ingin membela timnas Indonesia. Kata akun Ad Football Indonesia dalam ugahannya. Leiden melalui akunnya Ad Deladen Leiden kemudian memberi komentar dalam ugahan tersebut dengan berbagai emoji. Ada bendera Indonesia, seekor burung yang nampaknya melambangkan Garuda dan kemudian hati berwarna merah. Lalu seperti apa profil Deladen Leiden, pemain kelahiran leader drop Belanda itu berposisi sebagai penyerang. Ia tercatat sedang memperkuat klub Liga 2 bernama Top Us. Pesepak bola berusia 23 tahun itu tercatat memulai karir sepak bolanya di Akademi Feynud pada tahun 2006 hingga 2011. Lalu ia menyeberang ke sejumlah tim seperti Hakklandia dan terakhir Adudin Hakk. Karir profesionalnya pun dimulai di Adudin Hakk 2017 hingga 2019. Namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Leiden lantas dipinjamkan ke Top Us pada 2018-2019. Menggat secara gratis oleh SG Kemper pada 2019-2021. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 asis dari 26 penampilan. Sehingga Leiden dilepas setelah kontraknya berakhir pada Juli 2021. Ia kembali ke Feynord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh Top Us kali ini secara permanen pada Juli 2022. Sayangnya Leiden tak punya catatan bagus sebagai seorang striker. Buktinya musim ini pemain berpostur 177 cm itu baru mengemas 1 gol dari 9 laga di Keuken Kampion Divisi atau Kesta Kedua Liga Belanda. Sepanjang karirnya Leiden tercatat mengoleksi 37 gol dan 7 asis dari 151 laga. Di level internasional karirnya mentok di Timnas Belanda U18 dan tak pernah mendapat panggilan di kelompok yang lebih tinggi. Bungut keputusan FAM, Malaysia siap-siap dibikin malu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia berpotensi dibikin malu di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akibat keputusan asosiasi sepak bola Malaysia. FAM sebelumnya mengkonfirmasi Stadion Nasional Bukit Jalil akan tetap menjadi markas Malaysia di ajang tersebut. Stadion tersebut akan menjadi venue laga pembuka Malaysia di grup D melawan Kyrgyzstan pada 16 November mendatang. Padahal rumput lapangan di stadion tersebut mengalami kerusakan pada laga Piala Merdeka 2023 belum lama ini. Alhasil, keputusan FAM untuk menjadikan SNPJ sebagai markas Malaysia menawai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dosen senior fakultas ilmu olahraga UITM Sam Alam Maud Sadek Mustafa. FAM sejatinya sudah mendapat jaminan dari Stadion Corporation of Malaysia dalam SNPJ siap digunakan. Akan tetapi, Maud Sadek menyarankan FAM agar tidak mengambil resiko untuk terus menggunakan SNPJ. Yang menilai kondisi rumput di stadion tersebut diperkirakan belum akan membaik dalam waktu kurang dari sebulan. Menurut FAM perlu segera mengambil keputusan untuk mengubah venue pertandingan meski sudah mendapat jaminan. Ia mengatakan FAM hanya akan membuat malu Malaysia jika tetap bersikeras pada keputusannya. Jangan mempermalukan negara kita bukan karena kalah tapi aspek pengorganisasiannya dipermasalahkan. Supporter tentu ingin melihat Timnas bermain di lapangan yang bagus bukan di lapangan yang buruk. Ujarnya. Lebih lanjut, Maud Sadek mengatakan FAM perlu mengesampingkan anggapan kurangnya antusias supporter jika Malaysia bermain di venue lain. Alih-alih menggunakan SNPJ, Maud Sadek menyarankan agar Malaysia memakai Stadion Sultan Ibrahim. Apa pilihan lain yang ada? Kami harus realistis saat ini stadion terbaik adalah Stadion Sultan Ibrahim. Senada dengan Maud Sadek, analis olahraga Malaysia Azlan Johar yang menilai markas Johar Darul Taksim itu sebagai venue terbaik. Ia meyakini pihak JDT tidak akan keberatan menerima kehadiran skuad harimau Malaya beraksi di stadion tersebut. Stadion nasional bagi Jalil Ibrahim, rumah Timnas dan mampu menarik puluhan ribu supporter. Tapi kalau lapangan di stadion rusak, siapa yang menanggung malu? Kenapa mau cari jalan susah pusing berpikir? Main saja di Stadion Sultan Ibrahim. Bermain di sana bisa memberi nilai tambah bagi Timnas, kualitas lapangan dan fasilitas latihan terbaik. Para pemain juga bisa berlatih di sana dan kemudian bermain pada pertanyaan sebenarnya di tempat yang sama. 5 daya magis Koyun Damanik bisa bantu Timnas Indonesia U17 Pemain diaspora Koyun Damanik memiliki 5 kelebihan yang dapat membantu Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 baru saja menyelesaikan pembesatan latihan di Jerman yang digelar sejak 18 September 2023. Timnas Indonesia U17 telah bertolak dari Jerman dan dijadwalkan tiba di Indonesia selasa 24 Oktober. Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023 ini rencananya akan melanjutkan persiapan akhir di Jakarta. Selama TSE di Jerman terdapat salah satu pemain diaspora Timnas Indonesia U17 yang penampilannya cukup menanjal yaitu Koyun Damanik. Koyun Damanik setidaknya memiliki 5 kelebihan yang bisa membantu Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pertama, bisa mengatur serangan. Koyun Damanik merupakan pemain berposisi gelandang. Dia bisa bermain di posisi gelandang jangkar, gelandang bertahan, atau gelandang serang. Pemain keturunan Indonesia dan partai gading ini memiliki visi bermain yang baik. Hal itu terlihat dari beberapa aksinya saat bermain bersama klub Los Angeles Sport U17 di Swiss. Dia mampu tampil cerdas dalam mengatur dan memulai alur serangan timnya. 2. Main efektif Koyun Damanik juga memiliki kemampuan yang baik dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Pemain yang lahir di Los Angeles Swiss pada 24 Agustus 2007 tahu kapan dirinya harus cepat melaksanakan umpan atau harus menahan bola terlebih dahulu dengan melakukan akselerasi. Koyun Damanik